Halo Auto Freakers, kembali lagi di channel Auto Freak Bersama gue Raka Mukti Kalau dari kemarin udah bahas mobil mulu Pada kesempatan kali ini Gue bakal nge-review sebuah motor Naked Sport Moto apa motornya? Ini dia, KTM Duke 250 KTM sendiri merupakan band motor asal Austria Yang terkenal akan ketangguhannya di medan off-road Produk-produk seperti KTM 450 SXF 350 EXCF Dan seri Freeride dari KTM Merupakan pionir di kelas motor off-road Namun kali ini produk yang akan kami review adalah KTM Duke 250 Yang merupakan varian Street Fighter Atau Naked Sport dari KTM Sebenarnya motor ini punya bapak yang keren banget Yaitu KTM Super Duke Tapi sayangnya motor tersebut tidak masuk secara resmi ke Indonesia Oh iya, motor ini juga memiliki tag lainnya itu The Daily Rush Yang mengisyaratkan bahwa KTM Duke 250 ini adalah motor yang asik digunakan harian Baik peruntukan dalam kota maupun untuk touring Urusan perakitan KTM bekerjasama dengan bajai auto dalam menghasilkan motor ini Sehingga KTM Duke 250 ini merupakan perakitan India Untuk harganya Untuk harganya motor ini dibanderol 45 juta rupiah Nah ini dia nih penampakannya dari KTM Duke 250 Sekilas tuh kelihatan banget ya modelnya kayak kakaknya Yaitu KTM Duke 390 Terlihat nih dari desain lampunya Serta lukukan-lukukan bodinya yang ada disini nih Nah untuk lampunya ini KTM Duke 250 ini tuh desainnya runcing-runcing gitu ya Terus dia tuh lampunya juga udah telah dilengkapi di RL Tapi untuk lampu utamanya sih dia masih halogen Untuk spionnya dia udah diberikan cover ya pada kedua gagangnya Yang gue suka dari motor naked sport gitu tuh apa Ini nih shock breakernya Shock breakernya tuh gede-bener Terus juga ukurannya nih ukurannya aja tuh 43mm Dengan teknologi telescopic upside down Lanjut ke bagian bawahnya nih bisa dilihat ya Remed tuh menggunakan rem cakram dari Bybre Yang telah dilengkapi dengan ABS Nih bisa kalian lihat nih modul ABS-nya nih Nah untuk ABS-nya dia memakai kepunyaannya Bos Untuk velgnya motor ini menggunakan velg berukuran 17 inci Dengan warna hitam bulosi gitu ya Kalau bannya nih motor ini menggunakan ban mat zeller Dengan ukuran 110 per 70 ring 17 Berbeda dengan yang depan Kalau yang belakang nih dia memakai ukurannya tuh Bannya 150 per 60 Meskipun sama-sama ringnya tuh 17 juga Dan sama-sama mat zeller juga bannya nih Terus dia punya rem cakram juga Yang telah dilengkapi ABS sama kayak yang depan Oh iya nih Kalau gak salah nih Ban mat zeller ini tuh Merupakan brand jerman Cuman untuk perakitan ya Dia tuh di negeri cina Terus disini juga terdapat footstep depan yang telah diberikan cover karet Sehingga akan menambah grip saat cuaca sedang hujan Lalu untuk footstep belakangnya Ini juga bisa dilipat dan telah dilapisi karet juga nih Nah yang gue suka dari KTM 250 tuh dia punya sidebar kayak gini nih Yang satu warna orange Yang satu warna hitam Jadi mencirikan banget kalau motor ini tuh naked sport Nah selain sidebarnya ini Bodi gue juga demen nih Desainnya juga tuh naked sport banget Nah selain itu juga dia punya kapasitas tanki Sebesar 13,4 Cukuplah kalau cuma buat penggunaan dalam kota Atau turing-turing ringan Nah kalau kalian bingung nyari handgripnya ada dimana KTM tuh udah dengan pintarnya menyematkan Handgripnya tuh tersembunyi Di balik bodinya sini nih Jadi kesannya tuh dia kayak gak punya handgrip Padahal ada Lanjut buat jognya Ini desainnya tuh modelnya bertempuk gini ya Dengan bahan kulit sintetis sih kayaknya Dan ada tulisan KTM-nya disini nih Sama duk Ke bagian belakangnya nih Kita akan menemukan Lampu rem yang telah LED Serta lampu sen yang juga Udah LED Serta desainnya sipit gitu ya Nah Terus pakbornya nih Ini kayaknya bakalan nyiprat banget sih Kalau lagi hujan sih Cuma Dia tuh udah dikasih Besi loh Ini tuh kokoh banget Ada besi di bawahnya Padahal kalau dilihat sekilas Ini tuh kayak Ogak-ogak gitu Di bawahnya padahal ada besi Nah sekarang gue mau ngejelasin Fitur-fitur apa saja yang terdapat pada panel instrumennya Ini dia nih Spirometernya nih Warnanya sih masih monochrome gitu ya Kayak model ponnya tuh model-model kalkulator gitu Cuma dia tuh Indikatornya lengkap banget Mulai dari takometer Terus ada meteran bensin juga Terus ada indikator kill switch Ada indikator ABS Sampai dia punya Actual full consumption Terus ada Timetrip Wah timetrip nih jarang banget nih Timetrip 2 Udah sih itu aja Untuk Spirometernya Terus buat tombol-tombolnya nih Dia tuh udah dikasih backlight ya Emang sih kalau kayak sore gini tuh Dia gak bakal kelihatan Cuma kalau malem Itu terang banget tuh Mulai dari kill switch Starter Terus sampai ke Ini nih Lampu-lampunya nih Indikator-indikator lampunya Lampu sen Bahkan sampai ke Klakson Beralih ke dapur pacu KTM Duke 250 ini memiliki mesin Dengan kapasitas sebesar 249 cc Single cylinder Intercooler Dengan tenaga maksimum Sebesar 30 hp Pada 9000 rpm Serta torsi maksimumnya Sebesar 24 Nm Pada 6000 rpm Mesin ini dipadukan dengan transmisi 6 percepatan dengan teknologi Slipper clutch Motor ini juga memiliki Ground clearance Sebesar 185 mm Maksud kami Serta tinggi Serta tinggi tempat duduknya Yaitu berukuran 830 mm Nah setelah kita tadi Udah bahas eksterior Instrumen Dan tombol-tombol kayak Kotak XB3 nya itu Nah sekarang mending langsung aja Kita test ride di motor Sebelumnya jangan lupa pakai helm Wah suaranya bro Kayak motor 150 cc Ini fiction Setelah mendengar suara kenal potnya Kalau gue pribadi sih Bakalan langsung ganti nih Kenal potnya pakai yang aftermarket Biar suaranya garangan dikit Untuk riding positionnya Sebenernya motor ini terbilang pas Serta enteng Bila dibanding dengan besaingnya Karena bobot kosong motor ini tuh Cuma 147 kg Namun karena tinggi gue Yang cuma 170 cm Jadi kaki kanan dan kiri gue Agak sedikit jinjit nih Tapi hal ini tidak berlaku Bagi kalian yang punya tinggi Di atas 180 cm Sesuai dengan ekspektasi gue Mesin satu silindernya tuh Galak banget Di putaran bawah ya Terus transmisi Namun percepatan Slipper clutchnya juga enak cuy Halus bener Mungkin ini eh Kelebihan dari Slipper clutch Jadi pada saat Oper gigi Gak akan kerasa Ada back torquenya gitu Oh iya Bodinya yang enteng tadi Juga bikin kita nyaman Buat selap-selip Di jalanan dalam kota Selain itu Suspensinya juga Tergolong empuk nih Dan handlingnya juga mantap Mungkin perpaduan Antara suspensi Dan bandnya yang mantap Membuat motor ini Jadi fun to ride Emang sih Rasa mesin satu silinder Rasanya tuh beda aja gitu Sama yang dua silinder Seperti kepunyaan Kawasaki Z250 Yang enak banget Mesinnya di putaran atas Nah Kalau motor ini nih Pas sudah di putaran atas Baru deh mulai kerasa Tenaganya agak kurang Cuma tetap asik kok Kalau buat dipakai Beraksel arah siringan Oke Auto Freakers Akhirnya kita sampai pada kesimpulan Sebenernya ini motor tuh Fun to ride banget Serta nyaman buat penggunaan Harian Mengingat bodinya itu Yang cukup enteng Abis itu Motor ini juga punya harga tuh Yang terbilang cukup murah Dibanding para pesaingnya Yaitu Kawasaki Z250 Memang sih Kalau secara karakter mesin Gue lebih suka Karakter mesinnya Si Kawasaki Z250 itu Cuman mengingat selisih harganya Yang tertaut Hampir 15 juta Gue lebih milih motor ini sih Jujur Ya ini opini gue aja sih So sekian dulu Auto Freakers Jangan lupa like Comment dan subscribe Ciao Jangan lupa like